Untuk saat ini, kegiatan pengamanan dalam rangka tunduan Bapak Paus ke Timor Leste. Ini sudah hari yang tinggal 2-3 hari lagi, 9 Bapak Paus akan datang ke Timor Leste. Namun demikian, di batas negara Timor Leste sama Indonesia, kami dari aparat TNI Polri telah melakukan koordinasi dan rapat koordinasi sehingga untuk menyebabkan persenil-persenil di tempat-tempat yang sekiranya masyarakat lewat. Lebih-lebih di pintu masuk secara resmi di mana umat yang sudah didatakan dari kesukupan, baik itu kesukupan kota Kupang maupun kesukupan dari Belu. Sehingga umat-umat yang menyeberang di atas seluruh distansi yang terkait, baik di petugas perbatasan, imigrasi, air cukai, semua yang ada di perbatasan, menilai tugas masing-masing untuk melakukan pengerjakan terhadap administrasi dari umat yang menyeberang. Sehingga dihimbau kepada umat untuk menyeberang, membawa administrasi lengkap yaitu paspor. Kemudian kami meningkatkan pengamanan di jalan-jalan alternatif di mana yang akan dilewati oleh umat. Mulai dari batas motain sampai batas motamasi, sehingga mengantisipasi umat yang menyeberang tanpa administrasi. Dan kami meyakinkan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan aman seperti banatan. Baik itu keberangkatan sampai kegiatan ibadah di Timor Indonesia selesai dan kembali ke Indonesia lagi di Aslam. Jumlah personel yang dilibatkan, baik dari TNI dan Polri, khusus untuk Polri sekitar 628 personel. Baik itu dari jajaran Polres Belu maupun dari Polda yang backup Polres Belu. Juga di backup oleh tiga polres lainnya, yaitu Polres Malaka dan Polres DTU. Kemudian dari TNI, baik dari Koren 161 Wirasakti Kupang, sama pasukan yang menjaga di batas. Pesan kami kepada masyarakat yang melaksanakan penjara ke Timor Neste, melaksanakan kegiatan yang baik, siapkan fisik, harus sehat, kemudian administrasi yang lengkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! negara timolitas dan indonesia kami dari aparat trini polri telah melakukan koordinasi dan rapat koordinasi sehingga untuk menyempatkan persenil-persenil di tempat-tempat yang sekiranya masyarakat lewat, lebih-lebih di pintu masuk secara resmi di mana umat yang sudah didatakan dari kesukupan, baik itu kesukupan kota Kupang maupun kesukupan dari Belu sehingga umat-umat yang menyeberang serta seluruh instansi yang terkait baik di petugas perbatasan imigrasi, air cukai semua yang ada di perbatasan minda tugas masing-masing untuk melakukan pengecekan terhadap administrasi dari umat yang menyeberang sehingga dihimbau kepada umat untuk menyeberang membawa administrasi lengkap yaitu paspor kemudian kami meningkatkan pengamanan di jalan-jalan alternatif di mana yang akan dilewati oleh umat mulai dari batas motain sampai batas mota masif sehingga mengantisipasi umat yang menyeberang tanpa administrasi dan kami meyakinkan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan aman seperti dan lancar baik itu keberangkatan sampai kegiatan ibadah di Timur Indonesia selesai dan kembali ke Indonesia lagi di Aslamu. Jumlah personil yang dilibatkan baik dari TNI dan Polri ini khusus untuk Polri sekitar 628 personil baik itu dari jajaran Polres Belu maupun dari dari Polda yang backup Polres Belu juga di backup oleh tiga Polres lainnya yaitu Polres Malaka dan Polres DTU kemudian dari TNI baik dari Koren 161 Wirasakti Kupang sama pasukan yang menjaga di batas pesan kami kepada masyarakat yang melaksanakan penjarah ke Timur West melaksanakan kegiatan yang baik siapkan fisik harus sehat kemudian administrasi yang lengkap dan dapat menjaga di batas dan dapat menjaga di batas hmmm . . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati